Setelah pada 13 Oktober 2020 lalu diwartakan keliling-keliling saat aksi unjuk rasa Undang-Undang Cipta Kerja di Jakarta, kini pesawat intai Boeing 737-200 dari skuadron udara 5 disebutkan diikutkan dalam kegiatan pemantauan udara dalam mendukung operasi Tinombala 2020 di Poso, Sulawesi Tengah. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II, Marsdia TNI Imron Baydirus, melaksanakan kunjungan kerja ke wilayah Poso untuk meninjau situasi wilayah Poso melalui udara dalam rangka operasi Tinombala 2020. Setelah selesai pelaksanaan briefing penerbangan operasi sayap Tarsius yang dilaksanakan di Crew Room Skuadron Udara 5, selanjutnya Pangkogap Wilhan II, didampingi Pangkogap Saum II Makassar, Marsdateni Minggit Tribowo, dan Asobs Kaskogap Wilhan II, Briggen TNI Bobby Rinald Makmun menuju pesawat Boeing 737-200. Dalam penerbangan tersebut, Pangkogap Wilhan II berkesempatan melihat langsung dari pantauan udara dengan menggunakan pesawat Boeing A-1731 tentang pengembangan situasi di wilayah Poso dan sekitarnya. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II, Marsdateni Imron Baydirus, dalam penerbangan pesawat Boeing 737-2005 yang dikenal sebagai Operasi Sayap Tarsius atau Perbantuan Operasi Tricakti menggunakan rute Lanut Sultan Hasanuddin, kemudian langit di atas Palu, dan kemudian kembali lagi ke Sultan Hasanuddin. Operasi ini dilaksanakan dengan mengedepankan kegiatan penegakan hukum yang didukung oleh fungsi intelijen, fungsi bina masyarakat, dan fungsi kepolisian lainnya. Salah satu operasi tersebut dilaksanakan Satuan Tugas Tinombala karena masih banyak target operasi yang masih belum tertangkap. Sebagai informasi, Boeing 737-200 dalam operasinya dibekali kamera resolusi tinggi, Westcam MX-20HD, Electro-Optical dan Infrared, buatan L3 Communication. Westcam MX-20HD termasuk kategori multispektral sensor dengan griostabilis. Westcam MX-20HD dapat dimuati 7-8 sensor yang bekerja secara simultan, termasuk Infrared, HD Thermal, HD Daylight, CCD TV, Image Intersevere, Laser Race Finder, dan Laser Illuminator. Pada bagian hidung atau nos pesawat, disematkan radar yang punya kemampuan khusus, yaitu jenis ANAPS-143C V3, Ocean Eye, buatan Telephonics. Penempatan radar ANAPS-143 Padanus juga dilakukan untuk P-8A Poseidon, yakni pesawat Intai Maritime P-8 Poseidon Pesanan India. ANAPS-143 mampu mendeteksi objek pada jarak 200 nautical mile atau secara 370 km, dan dibekali fitur IFF atau Identification Friend or Fu. Nah, bagaimana menurut kalian? Cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel S3 Militer agar kalian menjadi orang yang pertama mendapatkan informasi seputar militer dari channel ini.